Pertanyaannya ini kayaknya kelihatannya Covid-nya ngerti nih, kapan dia nyerang pusat, kapan nyerang daerah, mengapa testing di pusat di daerah nggak ada, mengapa tracing di pusat memang nggak ada, lalu mengapa anggarannya 12 triliun, mengapa anggarannya 1,5 triliun yang tracing di daerah itu, ini pertanyaan, kenapa ini dipertanyakan karena uang rakyat. Saya ingin dipaparkan, cara pendistribusian vaksin ini seperti apa, sehingga anggarannya besar sampai 3,15 triliun, apakah kita sehat-sehat terbang ke seluruh pelosok Republik ini, sehingga anggarannya sebesar itu, ya nggak, apakah kita ke Depok, Bekasi, dan kota-kota satelit sekitarnya ini menggunakan helikopter, sehingga anggarannya besar. Untuk tahun 2020 masih banyak utang, yang belum dibayar, dan itu nggak usah dibilang sudah dibayar, belum dibayar, kami sudah datang ke daerahnya, sudah datang kemarin ke Banten, nggak dibayar, orang itu ngomong, belum dibayar, jangan dibilang sudah dibayar, tidak dibayar. Iya nggak, ini saya baru dapat WAD ini, dari rumah saya Kering Adi, kota Medan, belum dibayar, jangan dibilang dibayar, saya kejar nanti, nggak dibayar. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hubungan kita, terserahkan kalian untuk tekan tombol subscribe 10, 3, 2, 1, saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Ada beberapa contoh misalnya yang ingin saya sampaikan di sini, misalnya di Direkturat, apa, Dirjen Yang, di situ. Sudah berapa catatan penting, misalnya kita realokasi kegiatan repressing workshop, penanggulangan emergensi dalam event olahraga, sebesar 846,4 juta. Pelaksanaan MotoGP, saya nggak tahu ini, MotoGP ini apa ini, kayak di Kementerian Olahraga ini, ada 856,6 juta. Sewa helikopter, 322 juta, ini siapa yang mau naik helikopter ini? Mau kemana ini? Ada juga di sini. Ada pengadam dinas SesDijen sebesar 948 juta. Anggaran untuk keindahan perkantoran di SesDijen. Ini kan nggak prioritas, hasilnya bisa direlokasi. Bukan berarti kita nggak setuju, ini tidak prioritas. Ada renovasi ruang kantor 8 miliar, beli kenderaan dinas Eselon 2 sebanyak 6 unit 3 miliar. Pembelian mebel berapa ini? 596,5 juta. Persiapan rumah sakit rujukan nuklir. 1,12 miliar ini di mana rumah sakit nuklir mau dibuat ini? Dan persiapan loh, persiapan berarti kertas-kertas ini. Diskusi, seminar, workshop, focus group discussion. Itu pelaksananya Zoom pula itu. Kalau Zoom kan kopi aja itu modalnya. Iya nggak? Kopi sama siang goreng. Kemudian ada foto kopi sepalu pengautu boleh lah. Beberapa pos yang lain ada di sini disebut sosialisasi pasian kes. Hanya 14 lokasi, paketnya seribu dianggarkan 1,4 miliar. Ada geria sehat dan seterusnya. Jadi ada banyak kesini. Saya catatkan banyak sekali. Ini menarik nih Kak Dewi Asmara yang berbahagia. Jangan main-main-main dulu. Ini lagi ngurusin urusan negara loh. Coba di lihat dulu Kak. Diagnostik. Diagnostik ya ada. Testing alokasi pusat anggaranya 12,5 triliun. Tetapi transfer daerahnya nggak ada testing ini. Jadi adanya di pusat aja ini. Berarti di daerah nggak ada. Anggaranya nggak ada di transfer daerah. Kosong. Tracing di pusat nggak ada. Yang ada di daerah. Nah pertanyaannya ini kayaknya kelihatannya covidnya ngerti nih. Kapan dia nyerang pusat? Kapan nyerang daerah? Udah tahu sendiri. Ngatur sendiri nih. Covid. Iya nggak? Dari anggaran ini loh saudara-saudara. Coba di cek nih. Bukan saya ngomong. Ini faktanya nih. 1,2 triliun di transfer daerah. Besar ini. Jadi 12 triliun ditambahin ini. Jadi berarti di sini kelihatannya tracing di pusat nggak ada. Pertanyaan saya mengapa? Testing di daerah nggak ada. Mengapa tracing di pusat? Memang nggak ada. Lalu mengapa anggaranya 12 triliun? Nah apa anggaranya 1,2 triliun? Yang tracing di daerah itu. Ini pertanyaan. Kenapa ini dipertanyakan? Karena uang rakyat. Kemudian yang berikutnya. Yang soal distribusi. Tadi saya udah singgung di distribusi. Distribusi 3,152 triliun. Saya ingin dipaparkan. Cara pendistribusian vaksin ini. Seperti apa? Sehingga anggarannya besar sampai 3,152 triliun. Apakah kita sewa pesawat terbang? Keseluruh pelosok Republik ini? Sehingga anggarannya sebesar itu. Apakah kita ke Depok, Bekasi, dan kota-kota satelit sekitarnya ini menggunakan helikopter? Sehingga anggarannya besar. Ini mungkin bisa dijelaskan. Kemudian yang sistem informasi 602 miliar. Ini apa sebetulnya? Ini maksud dengan sistem informasi di sini apa? Bukankah Kementerian Kesehatan ini paling banyak sistem informasi di sana? Ada sisrutel, sisranap, sisapa, sisapa gitu. Ada sister, ya enggak? Kenapa ini kok ada? Ini apa? Nah tolong dijelaskan ini sistem informasi yang seperti apa. Apakah dengan sistem informasi ini nanti akan mempercepat pendengaran COVID-19 atau ini hanya program biasa saja sebetulnya? Ya kan karena ada anggarannya besar ya harus ada itu. Kemudian yang berikut yang saya tanya adalah soal insentif. Insentif kan 16,8 triliun. Nah insentif ini itu kalau kita lihat alokasi pusatnya 7, sekian triliun ditransfer ke daerah 9,5 triliun. Saya mau tanya ini sebetulnya jumlahnya berapa ini Pak Sekjen ini? Jumlah orang yang dikasih insentif. Jumlahnya dulu. Kalau angkanya kan udah jelas. Kalau dokter Spiasila 15 juta. Dokter umum 10 juta kemarin kan? Kemudian perawat bidan kalau nggak salah 7,5 juta gitu loh Pak Dokter Edy Urianto. Udah jelas Edy. Tapi jumlah orang yang dikasih diit ini berapa? Ya kan biar kita cek nih. Karena untuk tahun 2020 masih banyak utang. Yang belum dibayar. Dan itu nggak usah dibilang sudah dibayar. Belum dibayar kami sudah datang ke daerahnya. Sudah datang kemarin ke Banten. Nggak dibayar. Orang itu ngomong. Belum dibayar. Jangan dibilang sudah dibayar. Tidak dibayar. Iya nggak? Ini saya baru dapat WAD nih. Dari rumah sakit Teringadi. Kota Medan. Belum dibayar. Jangan dibilang dibayar. Saya kejar nanti. Nggak dibayar. Masalah ini kebetulan waktu sudah habis. Kita perpanjang apa bagaimana nih Bapak Ibu? Perpanjang 2 menit ketua. Saya perpanjang. Kalau nggak diperpanjang di stop nggak apa-apa. Tapi baru mulai rapat saya duluan. Saya perpanjang 2 menit. Jadi Pak Saleh masih ada 2 menit. Baik. Ini Pak Ketua kita lagi semangat. Langsung diperpanjang. Nah sekarang begini. Sarana-prasarana. Sarana-prasarana itu alokasi putihnya 1,2. Di daerahnya transfer 5, sekian triliun. Nah ini bentuknya apa ini? Kalau yang pusat ini mau sarana-prasarana seperti apa? Apakah penambahan ruang inap atau apa gitu? Atau alat ya. Kemudian yang ditransfer ke daerah ini apakah bentuknya DAK atau apa? Karena DAK kan kemarin udah bahas. Udah selesai. Sekarang ada lagi DAK atau apa ini modelnya? Ini tolong nanti dijelaskan pada kami supaya kami paham. Baik Pak Ketua berikutnya yang ingin saya tanyakan. Ya karena udah mau habis waktunya ini yang soal yang belum dibayar ini loh. Rumah sakit nih. Klaim rumah sakit yang belum dibayar. Atau sebelum itu saya tanya dulu. Ini klaim pasien COVID-19 ini kan dianggapnya itu 20% tadi. Sudah saya katakan tadi. Itu yang sedang dan berat. Nah totalnya berarti menjadi Rp342.078. Ini 20% dari Rp1.710 berapa ini. Nah ini nanti tolong dijelaskan Pak. Ini angka-angka 20% tadi yang saya tanyakan di depan itu diperjelas lagi. Nah kemudian yang soal klaim rumah sakit. Yang belum dibayar Rp3,7 triliun. Ini bukan insentif. Tapi klaim rumah sakit. Yang merawat orang COVID-19 yang belum dibayar Rp3,7 triliun. Dispute-nya Rp1,9 triliun. Dispute terverifikasi. Dispute yang belum diverifikasi Rp2,68 triliun. Nah ini nanti tolong Pak dijelaskan sama kami ini. Ini kira-kira gimana ini kok bisa ada yang belum dibayar. Ada yang sudah verifikasi. Ada yang belum verifikasi. Dan seterusnya ini karena kalau kemarin itu Pak Menteri mengatakan sebetulnya ini tinggal mau membayarkan saja. Tapi kalau dilihat di sini ternyata yang belum diverifikasi saja Rp2,68 triliun ini bisa panjang ceritanya ini. Iya kan? Bisa agak panjang. Jadi karena itu saya mohon didelaskan soal itu. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir ini Pak Ketua karena 2 menit tadi tambahannya. Ini soal jumlah orang yang terpapar COVID ini. Ini kan tadi dijelaskan angkanya gini. Yang halaman berapa sih ini ya? Ini nih. Nah ini cara menghitung nih. Rata-rata orang yang kena kasus COVID antara Juni sampai Oktober 2020 2.557 kasus. Itu. Itu premis pertamanya. Premis keduanya rata-rata kasus November sampai dengan Januari 6.814. Lalu 2.557 ditambah 6.814 dibagi 2 sama dengan 4.686 kasus. Itu kesimpulannya. Berarti jumlah pertambahan per hari diperkirakan 4.686 kasus per hari. Itu prediksinya atas dasar hitung-hitungan yang di atas tadi. Ini menurut saya terlalu menyepelekan masalah juga. Kenapa? Karena hari ini pertambahan dari kemarin. Itu jumlahnya hari ini loh ya. Hari ini 8.242 kasus pertambahannya. Sementara prediksi di sini disampaikan oleh pemerintah. 4.686 kasus jauh sekali separuh. Kemarin 3-4 hari yang lalu itu sampai menembus 12.000 penambahan kasus perharinya. Hari ini saya ada barusan cek nih. 8.242 kasus. Lalu di sini cuma dibuat 4.668 kasus. Kenapa ini penting dihitung sesudara? Karena perhitungan yang seperti ini akan berpengaruh pada penyusunan anggaran-anggaran yang dihitung di dalamnya ini. Rentetannya itu panjang. Karena ini nanti akan jadi patokan untuk menghitung yang lain-lainnya. Jadi karena itu saya mempertanyakan ini. Angka-angka ini. Ya kan kita diskusikan dulu nih. Jangan-jangan perhitungan ini dari simulasi apa ini? Ya kalau cuma hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, ya siapa pun tahu. Tapi ini bolehlah kita diskusikan ahli mana yang menjelaskan ini perhitungan seperti ini. Saya tidak mau ada masyarakat kita yang butuh penanganan. Karena mereka terpapar COVID-19 lalu kita tidak siap. Dan ingat penambahan orang yang terpapar COVID-19 ini menurut para ahli itu sifatnya eksponensial. Dia bertambahnya itu 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 64, dan seterusnya. Jadi karena itu hitung-hitungan ini, ini bukan eksponensial, ini malah turun. Prediksinya turun. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sebetulnya masih banyak tapi karena waktunya tadi cuma penambahan 2 menit. Tengah hargaik. Mekian. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Nasur minallah. Wabarakatuhum karib. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.